Taukah kamu bahwa ada seorang wanita solehah yang hidupnya dikelilingi oleh tiga wali kutub? Siapakah beliau? Bersama Mirdas, mari kita bahas. Hadromaut menyimpan banyak sekali kisah-kisah yang banyak tersimpan dan terjadi di kota ini. Sekitar tahun 800an hijriyah, hidup seorang wanita solehah yang hidupnya dikelilingi oleh tiga generasi wali kutub yang hidup satu atap bersamanya. Kok bisa sih? Siapakah beliau? Beliau adalah Hubabah Aisyah binti Umar Muhdor. Beliau adalah putri dari Syekh Umar Muhdor bin Abdurrahman Asgaf, seorang wali kutub di zamannya. Tak cukup hanya menjadi seorang putri wali kutub, saat tubuh dewasa, Hubabah Aisyah bin Umar Muhdor dipersunting oleh seorang wali kutub yang sangat masyur. Beliau menikah dengan Al-Imam Abdullah Al-Hidrus bin Abu Bakar Asakron. Dalam pernikahan dengan Al-Imam Abdullah Al-Hidrus, Hubabah Aisyah dikaruniai seorang putra yang menjadi wali kutub di zamannya, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Hidrus. Kehidupannya bersama tiga generasi wali kutub, di mana beliau adalah seorang putri Syekh Umar Muhdor, dan seorang istri dari Al-Imam Abdullah Al-Hidrus Al-Akbar, dan seorang ibu dari Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Hidrus Al-Akbar. Sungguh beruntung kehidupan Hubabah Aisyah yang hidupnya dikelilingi oleh pemimpin para wali di zamannya. Beliau wafat di Tarim dan dimakamkan di komplek pemakaman Zanbal di samping pusara sang suami di Kuba Al-Imam Abdullah Al-Hidrus bin Abu Bakar Asakron. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share sekali lagi ya!